Terkenalkan, nama saya Ignasi Yenovena Sinaga Saya anak dari Bapak, M. Sinaga dan Ibu Irma Horbo Saya anak pertama dari 5 bersaudara Saya tinggal di Jalan Medan, kilometer 7,5 Simpang Komperasi, Pematang Siantar Dan saya bergerja di paroki Santo Francisco Asisi, Jalan Medan, Pematang Siantar Pada kesempatan ini, saya mewakili dari keluarga akan memberikan kesaksian tentang kedekatan keluarga kami kepada kitab suci Surat Paulus yang kedua kepada Jumaat di Thessalonica, Mbak 3 ayat 6 sampai 15 Awal kami mengenal kitab suci ketika saya khususnya masih kecil Nah, di saat saya masih kecil, ayah saya memperkenalkan saya dan adik-adik saya akan kitab suci Dengan awalnya, Bapak menceritakan kisah-kisah yang ada di kitab suci Secara perlahan, Bapak membuka kami akan kitab suci Bapak mengajak kami membaca kitab suci Awalnya memang sangat sulit, dikarenakan saat itu kami masih sangat kecil Tetapi dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh Bapak kami, kami seterbiasa membaca kitab suci Kami awalnya membaca kitab suci sekali dalam seminggu Nah, di awal dalam membaca kitab suci sekali seminggu Yang biasanya membacakan kitab suci adalah Bapak ataupun Mama Karena apa? Karena saat itu kami sama sekali belum dapat membaca kitab suci Karena kami belum paham sekali dalam membaca Secara perlahan, kami memasuki dunia sekolah Nah, di dunia sekolah kami sudah dapat membaca Nah, di situlah secara perlahan kami diajarkan oleh Bapak dan Mama dalam membaca kitab suci Di dalam membaca kitab suci, kami secara bergantian Kami pernah sekali dibuat jadwal untuk membaca kitab suci Agar semua anak-anak Bapak dapat membaca kitab suci secara bergantian Alhasil kebiasaan, membaca kitab suci itu sudah berdarah daging di dalam keluarga kami Nah, dari awal sekali seminggu kami membaca kitab suci bergerak menjadi sekali dalam dua hari Nah, sekali dalam dua hari itu kami laksanakan dikarenakan pekerjaan Bapak dan Mama yang kurang dalam waktu kebersamaan kami Nah, dengan kemurahan Tuhan kami dapat kembali dipersatukan dengan pekerjaan Mama dan Bapak yang tidak begitu padat Sehingga kami dapat membaca kitab suci kembali sekali dalam sehari Nah, itu kami baca kitab suci secara bersama-sama pada malam hari Kenapa kami pilih pada malam hari? Karena pada malam harilah kami anak-anak Bapak dan Mama Dan Bapak dan Mama juga dapat berkumpul bersama Ada banyak manfaat dalam membaca kitab suci Khususnya keluarga kami rasakan Dengan kami mendekatkan diri akan kitab suci Dari situlah kami berlandaskan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kami Karena di dalam kitab suci kita diajarkan bagaimana cara kita berperilaku Bagaimana cara kita bertindak Bagaimana cara kita berbuat dan berbicara kepada orang-orang di segi kita Nah, di dalam kitab suci juga diajarkan kasih Nah, dari situ juga muncul kepada kami anak-anak Bapak dan Mama Bagaimana cara kami mengasihi sesama kami Dengan tidak membeda-bedakan Dan tetap menjaga toleransi Seperti apa yang telah dikatakan Yesus dalam kitab suci Karena kedekatan kami akan kitab suci Sehingga memunculkan dari keluarga kami Masuk menjadi salah satu anggota biaran Bagi kami, kitab suci itu sudah seperti garam Karena makanan tanpa garam Maka akan rasanya menjadi hambar Demikian juga lah yang kami rasakan akan kitab suci Apabila kami dalam satu hari saja tidak membaca kitab suci Maka hidup kami akan terasa ada yang kurang Dan kami merasa seperti ada yang hilang dalam kegiatan kami satu hari itu Di awal memang saya mengatakan keluarga kami membaca kitab suci setiap hari Tetapi tidak dapat dipungkiri Ada banyak sekali tantangan yang dapat mengganggu keluarga kami dalam membaca kitab suci Dikarenakan kesibukan anggota keluarga kami yang berbeda-beda Khususnya saya sendiri yang masih menjalani mahasiswa tingkat akhir Nah pada malam hari baru saya balik ke rumah Sehingga terkendala dalam membaca kitab suci Tantangan lain juga yang menghampiri Bapak Dimana Bapak terkadang masuk kerja itu di waktu malam Sehingga kami tidak dapat membaca kitab suci bersama-sama Namun itu dapat kami ganti kembali di hari berikutnya Karena bagi kami kitab suci itu sudah menjadi bagian dari diri kami dan keluarga kami Nah komitmen kami ke depan itu tetap menjalankan dan tetap melaksanakan membaca kitab suci setiap hari Karena dengan kitab suci ada banyak sekali ilmu-ilmu dan ajaran-ajaran gereja yang dapat kami petik dalam kehidupan kami sehari-hari Baik dalam berkeluarga, beraktifitas dan menjalin komunikasi dan relasi antar sesama Demikianlah kesaksian dari saya Dan saya harap kepada umat sekalian, umat katolik khususnya Agar dapat membaca kitab suci Khususnya juga pada bulan ini kita sedang menjalani bulan kitab suci nasional Marilah kita mendekatkan diri kembali kepada kitab suci Karena kitab suci adalah menajaran gereja, khususnya gereja katolik